Intro Halo, salam dan bahagia Bapak, Ibu, Guru dan teman-teman semua Selamat berjumpa dengan saya Teguh Sarwono Dari SMK Negeri 2 Yogyakarta Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya Mensaringkan pemahaman saya Mengenai konsep Merdeka Belajar Yang akarnya berasal dari Pandangan atau ajaran Kehajar Dewan Toro Yang adalah Bapak Pendidikan Nasional kita Semoga apa yang saya seringkan Bermanfaat bagi kita Khususnya pada pemahaman kita tentang Konsep Merdeka Belajar Dan penerapannya di dalam kelas Terima kasih Konsep Merdeka Belajar Menjadi sebuah terobosan pendidikan Yang potensial Dalam meningkatkan kualitas Dan efektivitas pembelajaran Di Indonesia Program Merdeka Belajar Yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim Merupakan implementasi Dari pemikiran Kehajar Dewan Toro Meskipun konsep ini terasa baru Kehajar Dewan Toro telah merumuskannya Sebagai bagian integral dari pendidikan Konsep Merdeka Belajar Menjadi sebuah terobosan pendidikan Yang potensial Dalam meningkatkan kualitas Dan efektivitas pembelajaran Di Indonesia Kehajar Dewan Toro Memandang pendidikan Sebagai suatu proses Untuk memanusiakan manusia Secara menyeluruh Pendidikan tidak hanya berkaitan Dengan transfer pengetahuan semata Tetapi juga berkaitan Dengan pembebasan manusia Dari segala aspek kehidupan Baik fisik, mental, jasmani Maupun rohani Bang Sebenarnya konsep pendidikan Kehajar Dewan Toro itu bagaimana? Kehajar Dewan Toro Yang dijeluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Mewariskan pemikiran Yang menggambarkan Sebagai serangkaian proses Untuk memanusiakan manusia Konsep pendidikan menurutnya Bersumber dari asas kemerdekaan Dimana manusia Diberi kebebasan oleh Tuhan Untuk mengatur kehidupannya Sejalan dengan aturan masyarakat Visi pendidikan Menurut Tiajar Dewan Toro Seharusnya bukan hanya Tentang pengetahuan Melainkan juga tentang Membebaskan jiwa manusia Secara lahir dan batin Dalam pandangannya Jiwa merdeka menjadi kunci penting Pada proses pembelajaran Kemerdekaan ini tidak hanya Bersepat fisik Melainkan juga mencakup aspek mental Dan rohani Tiajar Dewan Toro menentang Konsep hukuman dan paksaan Dalam pendidikan Dengan istilah sistem among Ia percaya bahwa pendekatan ini Dapat merusak jiwa merdeka Dan kreativitas beserta didik Konsep ini sejalan dengan Semangat merdeka belajar Yang menekankan pada kemandirian Dan pengembangan potensi Setiap individu Oh Kalau begitu Pemikiran Kihajar Dewan Toro ini Sejalan dengan UUD 1945 ya Pak Terkait dengan mencerdaskan bangsa Dimana mencerdaskan Bukan hanya mencerdaskan individu Melainkan juga Menyesuaikan sistem pendidikan Dengan kebutuhan hidup Dan penghidupan rakyat Indonesia Konsep trisentris pendidikan Yang mencakup keluarga Perguruan dan masyarakat Menegaskan bahwa pendidikan Merupakan satu kesatuan utuh Konsep ini kan ya Yang kemudian diadaptasi Dalam program merdeka belajar Yang saat ini dijalankan Oleh kementerian pendidikan Dan kebudayaan Apakah begitu Pak? Ya Betul sekali Pinter kamu Ya Betul sekali Pinter kamu Merdeka belajar ini Mencerminkan semangat kemerdekaan berpikir Yang diharapkan Akan memperbaiki proses belajar mengajar Dan berdampak positif Pada berbagai aspek kehidupan peserta didik Kurang lebih begitu Kalau begitu Kira-kira Bagaimana implementasinya Dalam pembelajaran Pak? Konsep merdeka belajar Seharusnya menjadi landasan Sebagai kebebasan yang seimbang Di dalam dunia pendidikan Yang tidak seharusnya menjadi beban berlebihan Dalam mewujudkan visi pendidikan Yang lebih modern dan relevan Kolaborasi antara guru Siswa dan orang tua Memegang perang krusial Guru memiliki peran penting Sebagai fasilitator Dan pengarah pembelajaran Mereka perlu dilibatkan secara aktif Dalam proses pembelajaran Berperan sebagai pemandu Dan memberikan tantangan Yang merasal pemikiran kritis Selain itu Pembangunan profesional yang berkelanjutan Juga sangat penting Agar guru terus berkembang Menyesuaikan diri dengan perubahan Dalam dunia pendidikan Dan menerapkan metode pembelajaran Yang inovatif Bagaimana dengan siswa, Pak? Ya, siswa juga harus diberdayakan Dengan keterampilan yang diperlukan Untuk belajar mandiri Konsep Merdeka Belajar menengkankan Pada peningkatan kemampuan siswa Untuk mengelola waktu Mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri Dan mengembangkan inisiatif dalam pembelajaran Pendidikan seharusnya memberikan mereka Kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri Dan mengembangkan potensi mereka secara pribadi Terus Apakah orang tua juga memiliki peran dalam hal ini, Pak? Oh, iya Orang tua memiliki peran sebagai mitra aktif Dalam menjalankan pendidikan anak-anak mereka Mereka perlu terlibat dalam proses pendidikan Mendukung perkembangan anak-anak secara holistik Dan berkolaborasi dengan guru Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah Dengan keterlibatan orang tua yang kuat Anak-anak dapat merasakan dukungan yang konsisten Di dalam dan di luar kelas Kolaborasi yang kuat di antara guru, siswa, dan orang tua Adalah kunci keberhasilan implementasi konsep mereka belajar Hanya dengan saling mendukung dan berkolaborasi Ketikanya dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis Adaptif Dan memberikan manfaat positif Bagi perkembangan pendidikan di Indonesia Begitu Hmm, kelihatannya sederhana ya, Pak Tapi apakah nanti tidak ada tantangan, Pak? Mengingat konsep ini kan lain dari yang selama ini dipahami, kan? Hmm, iya Program Merdeka Belajar dengan konsep pendidikan yang berbeda Dari konsep sebelumnya yang telah dipakai selama bertahun-tahun ini Menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran di Indonesia Nah, sama seperti halnya konsep inovatif lainnya Merdeka Belajar ini tidak terlepas dari tantangan yang dapat mempengaruhi implementasinya Tantangan itu antara lain Yang pertama Perubahan mindset dan praktik pendidikan Implementasi Merdeka Belajar ini kan memerlukan perubahan besar Dalam pola pikir dan praktik pendidikan yang sudah mapan Nah, ini mencakup pemahaman baru tentang peran guru, siswa, dan sekolah dalam proses pembelajaran Nah, tantangan terbesar mungkin adalah mengubah mindset ini Yang kedua Tentang dukungan dan kesadaran stakeholder Keberhasilan Merdeka Belajar memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan Termasuk guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat Mereka perlu menyadari pentingnya konsep ini dan berkontribusi aktif dalam menerapannya Tantangan berikutnya adalah Adanya ketimpangan aksesibilitas pendidikan Maksudnya begini Sebagian besar siswa di daerah terpencil atau miskin Mungkin kesulitan mengakses teknologi dan fasilitas modern Yang diperlukan untuk Merdeka Belajar Nah, solusi inklusif dan aksesibilitas bagi semua harus diperhatikan Kemudian tantangan berikutnya adalah Kualitas guru Konsep Merdeka Belajar ini Menempatkan tanggung jawab lebih besar pada guru sebagai fasilitator dan pengarah Oleh karena itu Diperlukan peningkatan kualitas guru dalam hal kompetensi dan keterampilan Agar mampu mendukung pembelajaran kreatif, inovatif, dan berfokus pada siswa Tantangan berikutnya adalah kurangnya pengawasan Merdeka Belajar ini Dapat menghadirkan tantangan terkait pengawasan dalam proses pembelajaran Tanpa adanya pengawasan yang memadai, standar kualitas dapat terabaikan dan motivasi siswa mungkin menurun Maka diperlukan keseimbangan antara memberi kebebasan Dan memastikan adanya pengawasan yang memadai Nah, meskipun ada banyak tantangan Semua itu bukan menjadi alasan untuk menolak Merdeka Belajar Sebaliknya harus dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran Maka diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep Merdeka Belajar secara efektif Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan Oh, jadi begitu ya Pak Saya jadi lebih paham nih Meskipun masih sedikit Ya, semoga sukses dengan Merdeka Belajarnya ya Pak Selamat berjuang Pak Saya pamit dulu Oke, oke, oke Kalau begitu Selamat belajar ya Sukses selalu buat kamu